Balada Padang Pasir Jilid 15 Aku mencengkeram lengan bajunya dan bertanya, Kenapa? Apakah selama ini aku bertepuk sebelah tangan? Apakahkah sama sekali tak punya perasaan terhadapku? Apa yang kau takuti? Kakimu! Aku tak pernah memperdulikan hal-hal seperti itu. Ji Uye, seseorang dapat berjalan jauh dalam hidupnya bukan karena kakinya, melainkan karena hatinya. Ji Uye melengos, tak mau melihatku, sedikit demi sedikit ia menarik keluar tangannya yang berada dalam genggamanku, mulutnya terus-menerus berkata, Y.U.R., kau begitu baik, pasti akan ada orang yang bersedia menemanimu melihat bunga. Aku memandang lengan jubahnya perlahan-lahan keluar dari genggamanku, namun sama sekali tak berusaha mencegahnya. Ternyata memang ada orang yang lebih sukar ditangkap dari awan yang melayang-layang. Sebuah suara yang amat dingin terdengar, sebenarnya memang ada seseorang yang bersedia menemaninya melihat bunga. Aku tak bergeming, hanya memandangi tanganku sendiri. Bagaimana ia dapat menolakku dengan begitu kejam? Menolakku dan menolakku lagi. Sebenarnya kesedihan terbesar bukanlah patah hati melainkan rasa putus asa yang tiada akhir. Huo Ku Bing berjalan ke hadapan Ji Uyee, menggiumajikan perusahaan si sikapnya angkuh namun wajahnya pucat pasi. Ji Uyee menjurak arahnya, dengan ekspresi wajah yang rumit ia meliriku, dengan wajah yang semakin pucat ia berpaling ke arahku dan berkata, Y.U.R., temanmu datang, aku pergi dulu. Ia mendorong kursi rodanya, hendak berlalu. Huo Ku Bing berkata, namaku Huo Ku Bing. Seketika itu juga, kursi roda Ji Uyee yang sudah bergerak ke depan berhenti, aku sudah lama mendengar nama besar Anda, hari ini aku beruntung dapat bertemu dengan Anda, aku merasa sangat mendapat kehormatan. Namun ia sama sekali tak berpaling. Dia sudah pergi, kata Huo Ku Bing dengan hambar. Aku masih tak bergeming, Huo Ku Bing menariku, namun aku mengibaskan tangannya dan menjerit, jangan campuri urusanku. Siapa yang memperbolahkanmu senaknya masuk ke rumahku? Keluar! Tangan Huo Ku Bing mendadak mengepal, lalu menghantam ruji Yuanyang Teng, apakah kau lupa kau telah mengundangku melihat bunga? Yuanyang Teng? Kau cuma memberitahuku bahwa namanya bunga jinyin. Batang-batang bambu patah, Yuanyang Teng bergoyang-goyang lalu ambruk ke tanah dengan suara keras. Dengan tak percaya aku menggeleng. Kenapa mereka ambruk? Jerih payah selama dua tahun, kenapa bisa dengan begitu mudah hancur? Apakah sebuah mimpi telah Siona? Dengan penuh kebencian aku memandang Huo Ku Bing, sepertinya ia pun terkejut, dengan terpana ia memandang sulur yang terhampar di tanah itu, matanya nampak kebingungan, Y.U.R., apakah menurutmu sulur yang saling membelit ini seperti hidup manusia? Walaupun aku telah menyuruh tukang kebun untuk dengan sebisanya menyelamatkan bunga jinyin, namun karena batang utamanya telah terluka, bunganya satu demi satu melayu, dan daunnya helai demi helai menguning. Aku melihat mereka dari hari ke hari mati dan merasa bahwa hal-hal dalam hatiku yang selama ini ku percayai pun sedikit demi sedikit lenyap. Ketika Hanggu melihatku hanya memandangi bunga saja dan sama sekali tak menjawab pertanyaannya, ia memanggilku dengan suara pelan. Dengan wajah tanpa ekspresi aku berkata, suruh mereka pulang, aku tak ingin menemui tamu. Dengan jengah Hanggu berkata, mereka sudah datang tiga kali, kali bahkan tuanmu yang sedang sakit pun datang. Y.U.R., kalau kau memandang mukaku, temuilah mereka. Aku menciduk air dari tahang air, lalu dengan hati-hati menyiramkannya ke Yuan Yangteng. Maafkan aku, pertengkaran di antara kami manusia telah membuat kalian yang tak berdosa ini menderita. Hanggu berjongkok di depanku, Chuan Wu pernah menolongku, perusahaan si adalah majikan lamaku, sekarang tiga orang terpenting di perusahaan si sudah menunggu seharian di muka pintu, di Changan belum pernah terjadi sesuatu seperti ini. Y.U.R., ku mohon padamu, cepat temui mereka. Sepertinya kalau aku tak menjawab, Hanggu akan terus memohon-mohon. Persilahkan mereka masuk. Aku menyeramkan si sair ke tanah. Aku menghormat pada Jingyan, Senek Sing dan Tian Chao. Begitu Jingyan hendak berbicara, Senek Sing meliriknya dan ia pun segera menutup mulutnya. Tian Chao berkata, Ksiao Yeu, apakah kau ingin memisahkan diri dari kami perusahaan si, dan sejak saat ini tak mau menemui kami lagi? Aku sangat ingin menjawabnya sambil tersenyum, seakan tak terjadi apa-apa, namun aku tak dapat bersikap acuh-ta'ajuh. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara serak, tanpa memperdulikan keadaan keuangannya, J.U.R. hendak langsung mengembalikan uang yang dipinjamnya dariku, sepertinya perusahaan silah yang ingin memisahkan diri dariku. Bibir Tian Chao bergerak-gerak, namun ia tak dapat memberi penjelasan. Sian berseru, Ksiao Yeu, Kaud dan Ji Uyee kenapa? Ketika Ji Uyee datang kemari ia baik-baik saja, tapi kenapa ketika pulang wajahnya pucat pasi, seakan tiba-tiba jatuh sakit? Ia sudah berhari-hari mengurung diri di kamar baka dan hanya menyuruh kami segera mengembalikan uang padamu. Aku mengepalkan tanganku erat-erat dan mencakar telapak tanganku dengan kukuku sendiri. Setelah memandangku sesaat, ia bertukar pandang dengan Sian Ksing, Ksiao Yeu, kami mohon bantuanmu. Sian Ksing yang tak suka bicara mendadak berkata, Ksiao Yeu, berilah waktu lagi pada Ji Uyee, begitu banyak beban dalam hatinya, tak dapat dibuyarkan dalam sehari saja. Aku menggeleng sambil tersenyum getir, aku sudah berkali-kali memberi isyarat padanya, namun ia terus-menerus menghindar, aku berusaha sekuat tenaga untuk mendekatinya, tapi setiap kali ia merasa aku mendekatinya, ia selalu mendorongku pergi. Aku selalu bertanya-tanya pada diriku sendiri kenapa ia berbuat seperti itu, tapi aku tak pernah dapat memahaminya. Masalahnya tak sesederhana seperti yang kalian pikir, kalau hal ini disebabkan oleh kakinya, aku sudah memberitahunya bahwa hal itu bukan masalah, namun ia masih menolakku. Aku seorang wanita, dan hari ini aku memberitahukan semua ini pada kalian dengan terus terang, aku hanya ingin bertanya, kalian tumbuh besar bersamanya, apakah kalian tahu kenapa ia bersikap seperti itu? Mereka bertiga terdiam, akhirnya Seng Xing menatapku dan dengan sikap sangat serius berkata, Ksiao Yeu, kami tak bisa menjawab pertanyaanmu, mungkin, ia berhenti sejenak, lalu kembali berkata, tapi kami tahu bahwa Ji Uyee memperlakukanmu dengan berbeda, kami tumbuh besar bersamanya dan dapat melihat hal ini. Ji Uyee benar-benar sangat berbeda denganmu, mohon kau memberi waktu pada Ji Uyee, dan memberinya satu kesempatan lagi. Aku tertawa dan tertawa. Saat seseorang tak bisa menangis sepertinya ia hanya dapat tertawa, tawa yang lebih tak enak didengar daripada sebuah tangisan. Kalian bertiga silahkan pulang dahulu. Sekarang aku sangat lelah, harus beristirahat. Setelah berbicara, aku langsung masuk ke kamar tanpa menghiraukan mereka lagi. Di musim gugur tahun lalu, aku telah mengumpulkan tak sedikit buah bunga jingin, akan tetapi di musim gugur tahun ini hanya ada sebatang tanaman yang telah layu. Huo Kubing melihatku menebas dahan-dahan yang telah mengering itu dengan sabit, sudah mati, untuk apa kau menebasnya? Kata tukang kebun, kalau akarnya masih ada, mungkin musim semi tahun depannya akan dapat bertunas lagi. Saat itu aku seharusnya tak melampiaskan kemarahanku pada mereka. Dengan heran aku menengadah memandangnya, lalu menyindirnya, apakah kau sedang minta maaf pada mereka? Apakah tuan besar Huo dapat melakukan kesalahan? Kalau sampai terdengar orang, bukankah seantara kota changan akan terkaget-kaget? Huo Kubing merasa agak gusar, kau seharian berwajah masam, pasti kau menganggapku telah melakukan suatu kesalahan. Aku kembali menunduk dan kembali menebas dahan-dahan kering, matahari terbit dari barat, aku tak tahu harus berbuat apa. Y.U.R. Namun setelah memanggilku, untuk beberapa lama Huo Kubing tak berkata apa-apa, aku meletakkan sabit dalam genggamanku dan menatapnya. Tahun depan ikutlah denganku ke Ksiu, kalau kau tak bahagia di changan, lebih baik kau ikut aku pergi ke Ksiu. Sepasang matanya gelap, bagai malam yang kelam, entah berapa banyak pikiran yang ada di benaknya, tak nyana, hatiku. Terasa agak pedih, entah karena diriku sendiri atau karena dirinya. Sudah hampir tiga tahun aku tak menjenguk langsi ong, apakah dia baik-baik saja? Bagus kalau aku dapat menjenguknya. Sekarang aku harus mempertimbangkan akan berbuat apa, walaupun aku masih berduka, hidup tetap berlanjut. Sekarang aku tak bisa berjanji padamu, masih ada hal yang harus kulakukan, kalau semua dapat diselesaikan dengan baik, mungkin aku akan pulang ke Ksiu. Huo Kubing mengangguk sambil tersenyum, paling tidak ini lebih baik dari penolakanmu tahun lalu. Di dalam kelas, pelajaran yang diberikan oleh Sang Guru benar-benar bagus, sudut pandangnya luar biasa, penjelasannya terperinci, setiap pertanyaannya membuat murid-murid berpikir dengan sungguh-sungguh tentang prinsip-prinsip ilmu perang. Yang paling sukar adalah membuat para murid berani mengemukakan pendapat mereka, dan tak memaksa mereka berpandangan sama seperti dirinya sendiri. Apakah Baiki seharusnya mengubur 40 ribu prajurit negara Zhao atau tidak? Setelah selesai berbicara, Sang Guru tersenyum dan menghirup teh, sambil memperhatikan para murid yang menunduk. Baiki adalah jenderal besar negara Qin, komandan seluruh angkatan bersenjata, namun ia tak menepati janjinya sendiri, ia berjanji memberikan jalan keluar bagi para prajurit Zhao, tapi, setelah berhasil membujuk mereka untuk menyerah, ia mengingkari perkataannya dan mengubur hidup-hidup 40 ribu prajurit Zhao. Perbuatannya ini membuatnya ditertawakan orang. Seperti kata pepatah, perintah militer sekokoh gunung, di dalam pasukan tak ada tempat untuk bercanda, namun di depan seluruh pasukan ia mengingkari janjinya sendiri, setelah itu, bagaimana ia dapat menyakinkan orang agar percaya padanya. Itu hal pertama. Hal kedua, perbuatan Baiki itu membuat negara Qin mengalami kesulitan dalam berperang karena tak ada musuh yang mau menyerah, mereka khawatir bahwa setelah menyerah mereka akan dikubur hidup-hidup, sehingga mereka lebih suka berperang sampai mati. Baiki dan yang lainnya membuat negara Qin makin sukar menaklukan negara-negara lain, dan membuat setiap pertempuran menjadi pertempuran hidup dan mati. Murid malahan merasa bahwa tindakan Baiki benar, karena ia mengubur hidup-hidup 40 ribu prajurit itu, populasi negara Zhao berkurang, kekurangan tenaga untuk mengarap ladang, dan tak punya kemampuan untuk memperebutkan kekuasaan. Negara Qin belum tentu dapat mempersatukan seluruh kolong langit, mungkin pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan di antara ketujuh negara itu akan berlarut-larut dan makan korban lebih banyak orang, membuat rakyat jelata menderita. Dilihat secara jangka panjang, walaupun Baiki mengubur hidup-hidup 40 ribu orang, namun dengan membunuh mereka ia menghentikan pembunuhan lain, dan mungkin menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Dari sudut pandang saat itu, kalau Baiki tak membinasakan negara Zhao, rakyat negara Qin lah yang akan binasa. Dia adalah panglima perang negara Qin, melindungi rakyat Qin adalah kewajibannya. Omong kosong. Taknya namasih ada orang yang mendukung tindakan yang begitu kejam, menurut murid. Aku melihat Li Guangli yang sedang tidur dengan nyenyak di atas meja belajar, Sang Guru mengjeleng-gelengkan kepalanya dengan tak berdaya, nampaknya Sang Guru sudah putus asa menghadapinya, begitu melihatnya, ia langsung mengalihkan pandangan matanya, akan tetapi, para pemuda yang dipilih untuk menemaninya belajar benar-benar tak membuatku kecewa. Kisah sukses jenderal besar Wei Qing membuat para pemuda yang berasal dari keluarga miskin itu bermimpi menjadi seorang pembesar, mereka memergunakan kesempatan yang kuberikan itu dengan sungguh-sungguh. Namun apakah aku akan punya kesempatan untuk memakai bidak-bidak catur yang sudah dipersiapkan dengan seksama ini? Suara langkah kaki yang terputus-putus terdengar, aku berpaling melihatnya, Fang Ru masuk ke dalam ruangan sambil membawa kotak makanan, ketika melihatku, dengan agak jengah ia menghormat. Aku tersenyum dan berkata, kakak ipar ini benar-benar rajin. Wajah Fang Ru menjadi merah padam. Setelah kelas bubar, para murid masih berteriak-teriak dengan riuh rendah, memperdebatkan Baiki. Aku tertawa dan berkata, ayo cepat masuk, nanti makanan keburu dingin sambil menunduk, Fang Ru berjalan dengan cepat di sisiku. Ketika para pemuda itu melihatku, mereka mengerumuniku sambil tersenyum. Ye Ujie Jie. Ye Ujie Jie sudah lama sekali tak menjenguk kami. Ye Ujie Jie, ibuku menyuruhku bertanya, apakah sepatu yang ia berikan pada Anda pasti pakai? Katanya begitu ia sudah tak sibuk bertani, ia akan membuatkanmu sepasang lagi. Mereka berebutan berbicara, membuat kepalaku pusing, aku tertawa dan berkata, melihat kalian belajar dengan susah payah, hari ini aku menyuruh dapur membuat tim ayam, makanlah sedikit lebih banyak. Ksiawu, aku telah menyuruh dapur menyisakan sedikit ayam, bawalah pulang dan berikan pada ibumu. Chang King, kakak iparmu baru melahirkan, bawa pulanglah seporsi juga. Mereka yang barusan ini bersikap seperti orang dewasa ketika berdebat tentang Baiki, begitu mendengar bahwa ada ayam untuk dimakan, menunjukkan sifat kekanak-kanakan mereka dan langsung melompat-lompat. Li Guangli mengelus-elus lengan jubahnya seraya berseru, besok aku akan undang kalian makan ayam di Yipinju, rasanya pasti akan membuat kalian menelan lidah sendiri. Para pemuda itu bertepuk tangan dan berseru, terima kasih, Li Erge. Dengan puas diri Li Guangli memandangku, aku pun memandangnya sambil tersenyum, walaupun orang ini tak cerdas, namun ia suka bergurau dan suka keramaian. Ia mengagumi para pembesar namun tak memandang rendah orang miskin, seseorang yang sukar ditemui, andaikan kakaknya bukan Lian, mungkin hidupnya akan lebih santai. Tanpa bersuara, Fangru berjalan melewatiku dengan cepat, aku menyuruh para pemuda itu cepat-cepat makan, lalu berbalik dan mengejarnya, setelah itu, kami berjalan berendeng pundak tanpa berkata apa-apa. Dengan penuh perasaan aku menghela nafas dan berkata, waktu benar-benar berlalu dengan amat cepat, dalam sekejap mati kita sudah saling mengenal tiga tahun lamanya. Fangru tersenyum manis, aku bukan orang yang bermasa depan cerah, setiap hari hanya bermalas-malasan saja. Tapi dalam waktu tiga tahun, Xiao Yeu sudah sama sekali berbeda dengan dahulu, dari seorang wanita lemah sebatang kero menjadi tokoh berpengaruh di Chang'an, tapi luar biasa, kau selalu baik hati dan memperhatikan orang. Aku menggeleng seraya tersenyum, kau jangan terlalu memandang tinggi diriku, sifatku malas, aku malas mengerjakan hal-hal yang tak mendatangkan keuntungan. Kau adalah kawan yang pertama kali ku kenal di Chang'an, aku hendak mengatakan sesuatu yang mungkin tak enak didengar, tapi hari ini aku ingin bicara denganmu. Fangru memandangku, silahkan bicara. Aku diam sesaat, apakah kau ingin menikah dengan Lianian? Fangru menunduk, wajahnya nampak jengah, walaupun ia sama sekali tak menjawab, maksud-maksud hatinya nampak dengan terang-benerang. Aku menghela nafas, Lianian orang yang baik, menikah dengannya adalah suatu hal yang baik, sayang sekali sekarang ia punya seorang adik yang berkedudukan tinggi. Kakak Li bukan orang seperti itu, ia tak mungkin mencampakanku, Fangru cepat-cepat membelanya. Dengan lembut aku berkata, aku tahu ia tak akan mencampakanmu, maksudku-maksudku, sekarang yonya. Li sudah punya seorang pangeran. Sejak zaman Kaisar Taizu, keluarga Luipar Kaisar pernah berkuasa, lalu keluarga Deou, dan keluarga Wang, tapi setelah itu apa yang terjadi pada mereka? Aru, aku tak ingin kau masuk ke dalam dunia di mana orang bisa dibunuh tanpa kilatan pedang dan darah mengalir, selain daripada itu aku tak bisa bicara lebih lanjut, kau paham? Fangru mengjeleng sambil tersenyum, Ksiawe Yeu, kau terlalu khawatir. Kakak Li tak seambisius itu, ia tak mungkin memperebutkan kekuasaan, hal seperti itu tak akan terjadi. Aru, bagaimanapun juga kau kenal huruf, kenapa kau bisa bicara seperti ini? Li Yan Yan bukan orang seperti itu, namun anggota keluarga yang sama akan berjaya atau runtuh bersama, kalau benar-benar ada masalah, bagaimana Li Yan Yan dapat menghindar? Fangru berhenti melangkah, berpikir dengan diam untuk beberapa saat, lalu mengenggam tanganku, ia menetapku seraya berkata dengan sungguh-sungguh, banyak terima kasih, pikirankulah yang terlalu sederhana, sekarang aku sedikit banyak sudah paham maksudmu, tapi, Ksiawe Yeu, aku bersedia, aku tak peduli apa yang akan terjadi di masa datang, aku hanya tahu bahwa aku bersedia hidup bersamanya. Aku tersenyum, sebenarnya aku sudah tahu jawabanmu, sesuai dengan watakmu yang keras kepala, asalkan kau bersedia melakukan sesuatu, kau rela menanggung semua akibatnya. Aku sudah mengatakan semua yang harus ku katakan sebagai sahabatmu. Fangru tersenyum dan berkata, aku sangat berterima kasih, sangat berterima kasih karena telah bertemu denganmu, berterima kasih karena kau menyadarkanku, berterima kasih karena kau mengundang kakak Li ke rumah kita, dan berterima kasih atas peringatanmu hari ini. Karena peringatanmu itu, aku dan kakak Li akan dapat semakin mensyukuri semua yang kami miliki, setelah ini, apapun yang terjadi, aku tak akan menyesal. Aku mengangguk dan tersenyum, kalau begitu aku akan memberi isyarat pada lianian untuk mengajukan lamaran, emas kawinnya tak akan sedikit. Fangru girang sekaligus jengah, ah, kau ini mengoda kami saja. Apa katamu hatiku terasa amat pedih, entah apa yang sedang kupikirkan, mulutku dengan sendirinya bertanya sekali lagi. Ksiaofeng berteriak dengan marah, kataku jiuyei jatuh sakit, jiuyei jatuh sakit, sebenarnya berapa kali aku harus mengulanginya. Oh, jiuyei jatuh sakit, kalau jiuyei jatuh sakit kalian harus memanggil tabib, apakah kalian sudah melakukannya? Untuk apa sengaja memberi tahuku? Ksiaofeng mengulirkan matanya, lalu mendongak dan berteriak, jiuyei jatuh sakit, kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Karena aku sudah menyampaikan pesan ini, pikirkan sendiri apa yang hendak kau lakukan setelah berbicara, duk, duk, ia berlari keluar sambil menginjak papan lantai keras-keras. Apa yang harus kulakukan? Pertanyaan ini selalu kutanyakan pada diriku sendiri. Sejak Ru Ji Yuan yang teng amruk sampai sekarang, aku selalu menanyakan pertanyaan ini. Aku mengetuk pintu, namun yang membukakan pintu bukan Paman Si, melainkan Tian Chao. Dengan wajah tanpa ekspresi aku berkata, ku dengar jiuyei jatuh sakit, aku datang menjenguknya, apakah ia bersedia menemuiku? Sambil tersenyum Tian Chao berkata, tentu saja ia bersedia menemuimu, beberapa bulan ini selama kau tak mau menginjakan kaki di Wisma Si, pondok bambu menjadi dingin dan suram. Sakit apa? Katanya masuk angin, Ji Yuan sudah membuat resep untuk dirinya sendiri. Ketika mengambil obat kami menanyai tabib penjaga toko obat, perkataan tabib itu agak lain dengan kata Ji Yuan, katanya obat itu untuk memperbaiki aliran Ki, ia merasa bahwa penyakit Ji Yuan tentu disebabkan oleh emosi, dengan berbisik ia berkata, karena emosi, pembuluhnya menjadi tersumbat. Karena pembuluhnya tersumbat, darah tak bisa mengalir, karena darah tak bisa mengalir, dan sebagainya. Kami tak terlalu paham, hanya tahu bahwa Seng Tabib bermaksud mengatakan bahwa hati Ji Yuan agak bermasalah. Di sepanjang jalan Tian Chao tak henti-hentinya berbicara, namun di sepanjang jalan aku diang seribu bahasa, ketika sampai di pondok bambu, Tian Chao menghentikan langkahnya, kau masuklah sendiri tanpa menungguku berbicara, ia langsung berbalik dan pergi sambil menenteng lentera. Aku berdiri untuk beberapa saat di mulut pintu, lalu bertanya pada diriku sendiri sambil tersenyum getir, kau takut apa? Masa keadaan dapat menjadi lebih buruk dari sekarang? Ruang tamu temaram, perabotan amat sedikit, di siang hari nampaknya lega, namun di malam hari nampak dingin dan suram. Daun jendela setengah terbuka, angin dingin bertiup masuk, meniup sehelai kelambu biru pucat hingga melambai-lambai, namun orang yang berbaring di atas ranjang sama sekali tak bergerak. Aku berdiri di depan jendela untuk beberapa lama, namun ia sama sekali tak bergeming, sepertinya ia tidur dengan amat nyenyak. Aku membuka jendela dan melompat masuk, lalu dengan lembut menutup kelambu. Walaupun gerakan tubuhku sama sekali tak menimbulkan suara, namun orang yang berbaring di ranjang itu langsung berseru, YUR suaranya kedengarannya sangat lelah. Karena terus ditiup angin dingin, seluruh ruangan itu sedingin rumah es tanpa berkata apa-apa, aku berlutut di depan ranjang, lalu memasukkan tanganku kebalik selimut dan merabahnya, untung saja ranjang itu hangat, di balik selimut itu pun tak dingin. Ia mengeluarkan sebuah bola perak yang berlubang-lubang dari balik selimut, namun aku menolaknya, aku tak kedinginan. Namun ia tak menghiraukannya dan dengan bandel terus mengangsurkannya ke arahku, maka aku pun terpaksa menerimanya dan menaruhnya di atas gaunku, ternyata bola itu memang efektif, tak lama kemudian, papan lantai yang tadinya dingin menjadi hangat. Di tengah kegelapan kami berdua sama-sama diam seribu bahasa. Lama, lama sekali, seakan sampai akhir dunia. Kalau benar-benar dapat seperti ini sampai akhir dunia, sebenarnya bagus sekali. Jiuyee, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kau tak usah bicara, aku takut begitu kau membuka mulut, aku tak akan berani menyelesaikan perkataanku. Tak peduli apakah kau bersedia mendengarkan atau tidak, ku mohon padamu, ku mohon padamu untuk membiarkanku menyelesaikan perkataanku, setelah selesai aku akan langsung pergi. Jiuyee berbaring tanpa berkata apa-apa, tak bergeming. Aku menghela nafas, akhirnya ia tak menolak permohonanku ini. Aku tak tahu kapan aku mulai menyukaimu, mungkin ketika melihat sosokmu yang hangat di bawah sinar lentera, mungkin ketika kau menyekat telingaku, atau mungkin ketika kau tersenyum namun masih mengerutkan dahimu. Aku hanya tahu bahwa aku sangat ingin bersamamu, maka dengan hati-hati aku mencari tahu apakah kau menyukaiku atau tidak. Jiuyee, aku selalu berkata bahwa tenggorokanku sakit, bahuku sakit, atau tak bisa makan nasi, pokoknya hampir setiap hari aku sakit-sakitan. Aku menunduk dan memindahkan bola perak itu, sebenarnya aku menipumu, aku sama sekali tak menderita berbagai penyakit itu, tubuhku sangat sehat. Aku hanya ingin agar setiap hari kau memikirkanku untuk sesaat, dan berpikir keras, sebaiknya aku memberi resep obat apa untuk YUR. Sebenarnya aku tak takut makan huang lian, sebenarnya aku tak takut makan makanan pahit, tapi aku ingin menyusahkanmu dan membuatmu berpikir, YUR ternyata tak suka pahit, bagaimana sebaiknya aku merasa bahwa kalau setiap hari memikirkanku, diam-diam aku akan menyusup ke dalam hatimu. Sambil berbicara, aku berpaling dan tersenyum, apakah aku sangat licik? Jiuyee, apakah kau masih ingat ketika aku membaca baka buku di kamar bacamu? Sebenarnya aku ingin melihat buku-buku apa yang kau baka. Watak seseorang dapat diketahui dari buku apa yang dibaca olehnya, aku tahu kau suka pada Wang Lao dan Mozi, kau suka Mozi? Mungkin karena dalam kitab Mozi terdapat kera membuat berbagai senjata yang sangat berguna, selain itu, ku duga juga karena sikap Mozi terhadap peperangan dan hubungan di antara negara-negara besar dan kecil. Aku bimbang sesaat, apakah aku harus meneruskan perkataanku? Jiuyee, kalian memelihara begitu banyak merpati pos. Tahun lalu ketika Han Agung menyerang Xiong Nu, Xiu kebetulan tertimpa bencana alam dan kau langsung membutuhkan banyak uang. Kau mengerti sangat banyak bahasa Xiu, dan juga sangat mendukung pandangan Mozi. Ku rasa hal-hal ini tak ada hubungannya dengan urusan dagang, mungkin kau orang Xiu, dan segala yang kau lakukan adalah untuk membantu negaramu. Saat berbicara, aku berusaha tak melihat ke arah Jiuyee, namun saat ini aku tak bisa menahan diri lagi dan dengan sembunyi-sembunyi mencuri pandang ke arahnya, namun pandangan matanya terpaku di puncak gelambu, raut wajahnya bagai air, jernih dan tenang. Kau juga sangat suka membaca kitab-kitab Laozi dan Zhuangzi, maka aku mendengarkan penjelasan guru tentang kitab-kitab mereka dengan seksama. Aku tak bisa menebak apa yang hendak kau lakukan di masa depan. Mozi seumur hidupnya berusaha sekuat tenaga mewujudkan cita-citanya, namun menurut Laozi dan Zhuangzi, kalau kita tak bisa melawan keadaan, orang harus membiarkan semuanya terjadi secara alami. Tapi, Jiuyee, aku tak memperdulikan semua ini, aku tak peduli kau orang Xiu atau Han Agung, kau adalah kau, kalau kau ingin kebebasan, aku bersedia menemanimu meninggalkan cangan dan berkelana di padang pasir. Kalau kau, kalau kau ingin menghentikan ekspansi Han Agung dan merebut daerah mereka, aku tak dapat melakukannya, tapi aku dapat membantumu mengacaukan negara Han, sehingga selama aku dan kau masih hidup, mereka tak dapat berekspansi ke barat. Wajah Jiuyee berpaling memandangku, matanya nampak terkejut, namun lebih banyak mengandung kepedihan dan kehangatan. Aku masih tak bisa memahami isi hatinya, dalam hati aku menghela nafas dengan pelan, lalu menunduk. YUR, apa yang gamdiam telah kau lakukan? Apakah rumah bordil dan usaha rumah gada yang gamdiam kau buka adalah untuk mengumpulkan informasi tentang para menteri di istana? Aku mengangguk-angguk seraya mengigit bibirku, wajah Jiuyee nampak sedih, kau si gadis bodoh ini. Cepat tutup semua usaha itu. Perusahaan si sudah hampir 100 tahun berdiri di kota Chang'an dan punya segala macam usaha. Kalau aku ingin tahu tentang urusan gelap, transaksi keuangan atau kejahatan para menteri di istana, aku dapat dengan amat mudah mengetahuinya. Sekonyong-konyong rot wajahnya berubah, apakah kau telah menjanjikan sesuatu pada nyonyali? Aku memikirkan sumpah sampai mati itu, namun bukankah sumpah itu tak masuk hitungan? Maka aku pun menjeleng. Wajahnya nampak lega, bagus sekali, jangan sekali-kali terlibat dalam perebutan kedudukan istri pertama keluarga kekaisaran, berurusan dengan mereka lebih berbahaya dari memasukkan kepala ke mulut harimau. Aku menunduk, tanpa sadar, aku meluruskan gaunku yang agak kusut dan beberapa helai rambut yang jatuh di dahiku. Ia menatapku tanpa berkedip, lalu menghela nafas dengan hampir. Tak kedengaran, ia mengangsurkan tangannya, seakan hendak membantuku merapikan rambut yang tergerai di dahiku, namun begitu mengangsurkan tangannya, ia langsung menariknya kembali. Y.U.R., kakeku memang orang ksiu, boleh dibilang ia sama denganmu. Aku membelalakan mataku, dengan tercengang memandangnya. Untuk pertama kalinya malam ini, ia tersenyum, kakek boleh dibilang juga dibesarkan oleh serigala. Ia adalah pangeran negara Yinai, namun ketika baru dilahirkan, terjadi kudeta di istana sehingga orang tuanya, Seng Raja dan Ratu, terbunuh. Seorang pengawal membawanya lari dari istana bersama dengan setempel kerajaan, lalu diam-diam menyembunyikannya di padang pasir. Saat itu, karena tak bisa menemukan ibu susu, pengawal itu menangkap seekor serigala yang sedang menyusui dan menggunakan susunya untuk membesarkan kakek. Tindakan kakek sulit ditebak, setelah dewasa ia tak menghubungi bekas bawahan ayahnya dan merebut takhta dengan setempel kerajaan, malahan menggunakan parasnya yang luar biasa tampan untuk menjalin hubungan dengan putri-putri berbagai negara Dixiu, sehingga membuat banyak orang Dixiu ingin membunuhnya. Kabarnya, di suatu malam yang gelap gulita dan keras anginnya, ia mendadak bosan bermain wanita dan dengan jumawa menerobos masuk ke istana negara Yinai, menangkap pamannya yang sedang tidur nyenyak, mencukur gundul kepala Seng Raja, lalu memerintahkan dapur menyiapkan jamuan makan. Setelah itu, ia berkata kepada Seng Paman, kau lebih pantas menjadi raja daripada ayahku, melemparkan setempel kerajaan ke lantai, lalu dengan jumawa mengibaskan lengan bajunya dan berlalu. Ia melarikan diri ke padang pasir dan menjadi seorang perampok. Kisah ini awalnya. Berlumuran darah, namun akhirnya berubah menjadi lucu, aku terpana mendengarnya dan mau tak mau bertanya, kalau begitu, bagaimana kakek bisa sampai kecangan? Ji Uyee tertawa dan berkata, kakek seorang perampok yang sukses, bandit-bandit ksiu lain satu persatu tunduk padanya. Karena ketika kecil kakek dibesarkan dengan susu serigala, para bandit di bawah pimpinan kakek mengelarinya bandit serigala, setelah itu panggilan ini perlahan-lahan berubah menjadi nama lain para bandit padang pasir. Untuk menjual barang-barang rampasannya, kakek berdagang, tak nyana, ia punya bakat dagang, dan tanpa sengaja, perlahan-lahannya menjadi pedagang batu mulia yang terbesar di seluruh ksiu. Untuk sesaat, kakek berjaya di kalangan hitam maupun putih di ksiu, akibatnya, seperti kata kakek, langit tak mau ia terlalu sombong, tapi sebenarnya sangat menyayanginya, maka langit memberinya suatu hukuman yang sangat manis. Saat merampok sebuah rombongan pedagang Han, ia bertemu dengan nenekku. Ternyata, itulah asal mula panggilan bandit serigala itu, sambil tersenyum aku meneruskan, begitu melihat nenek, kakek langsung jatuh cinta, dan karena menjadi suami seorang Han, terpaksa tinggal di jangan dan menjadi pedagang. Jiuye menggeleng, bagian depannya benar, bagian belakangnya salah. Saat itu nenek sudah menikah dengan orang lain, ia adalah selir kecil yang tak disayang oleh pedagang itu, maka kakek mengejar mereka ke jangan dan merampasnya, setelah berhasil mendapatkan nenek, ia merasa bahwa jangan sangat mengasyikan, maka ia pun tinggal di jangan. Kisah itu lebih mengasyikan dari cerita-cerita di kedai arak atau teh, aku mendengarkannya dengan mulut terngana, HMM, hidup seng kakek ini benar-benar hebat. Dengan lembut jiuye berkata, sekarang kau paham asal usulku. Kakek selalu menyokong Ksiu, saat itu dinasti Han masih lemah, di antara Ksiu dan dinasti Han tak ada gesekan yang berarti, kakek membantu negara-negara Ksiu menghadapi bangsa Ksiong Nung. Sekarang, dinasti Han yang dari hari ke hari semakin kuat menakutkan bagi negara-negara Ksiu, tapi nenek orang Han, ibu pun orang Han, aku tak bisa bersikap seperti anak buah kakek dahulu. Paman si dan yang lainnya bertekad untuk membantu Ksiu menghadapi dinasti Han, tapi aku tak bisa mengacuhkan anak buah kakek yang tersebar di Ksiu dan di berbagai profesi di Chang'an, anak buah kakek di berbagai negara Ksiu saling berhubungan, kalau mereka sampai bersatu dan sama-sama membuat kekacauan, Ksiu dan dinasti Han akan sama-sama tertimpa bencana. Ksiong Nung pun akan mendapat kesempatan untuk membalikan keadaan dengan sekali pukul, dan dengan watak kaisar yang seperti itu, ia tentu akan mengirim pasukan untuk menghukum Ksiu. Kau sedikit demi sedikit memperlemah pengaruh perusahaan si di dinasti Han, tak hanya untuk menyembuhyikan diri dari kaisar, tapi juga untuk menahan ambisi Paman si dan yang lainnya. Sambil tersenyum hambar, Jiu YM mengangguk. Aku telah menduga bahwa situasinya sangat rumit, tak nyana, keadaan yang sebenarnya ternyata lebih rumit dan berbahaya. Di satu pihak Jiu YM menghadapi kaisar sambil melindungi orang-orang. Yang tak berdosa di perusahaan si, sedangkan di lain pihak, ia membantu rakyat jelata Ksiu menghindari bencana akibat peperangan. Di satu pihak ia harus mempertimbangkan ancaman Ksiong Nung, di lain pihak juga harus menekan kekuatan negara-negara Ksiu, terutama kekuatan di belakang punggung yang dapat mempengaruhi negara-negara Ksiu itu. Sekarang, nampaknya perusahaan si yang terus melemah harus berkompromi, Ksiong Nung mengancam dari kejauhan, negara-negara Ksiu tak mau menuruti aturan, sedangkan Li Uce mengawasinya dari takhta dengan penuh kecurigaan, kalau lengah sedikit saja, semua akan menjadi kacau balau. Sejak kecil Jiu YM harus menanggung semua masalah ini, betapa beratnya beban ini, namun ia hanya bergurau tentangnya. Ketika berpikir sampai ke sini, harapan dalam hatiku sedikit demi sedikit bertambah besar, ia dapat memberitahukan semua rahasia ini padaku, bukankah hal ini berarti bahwa sekarang ia sangat mempercayaiku? Kalau begitu, apakah ia dapat menerimaku? Ketika Jiu YM lihat bahwa aku memandangnya tanpa berkedip, sikapnya yang santai dan lembut menghilang, sinar matanya nampak muram, ia pun cepat-cepat menghindari pandangan mataku, tak lagi melihatku. Kami berdua saling berdiam diri, aku menunduk sambil mengigit bibirku, detak jantungku terkadang cepat terkadang lambat, setelah beberapa lama, dengan lirih aku berkata, kau sudah paham maksud hatiku, aku hendak bertanya padamu sekali lagi. Kau tak usah menjawabku sekarang, aku tak bisa menerima jawaban yang kejam darimu. Beberapa hari lagi tahun baru, kau pernah berkata bahwa hari itu adalah hari baik, saat itu kita akan bertemu lagi. Hari itu adalah hari ulang tahunku juga, aku akan menunggumu di rumahku, kalau kau tak datang, aku akan mengerti semuanya. Tapi aku menengadah. Memandangnya, matanya nampak agak basah, tapi ku harap kau akan datang. Aku tersenyum lebar ke arahnya, setelah memandangnya dengan penuh kerinduan untuk beberapa saat. Aku bangkit, aku pergi dulu, jangan tidur dengan jendela terbuka lagi. Ketika sedang hendak membuka pintu, ia bertanya, tunggu dulu, tak usah menoleh, jawab satu pertanyaanku. Suaranya parau, YUR, apakah kau ingin punya keluarga? Sambil berpegangan pada palang pintu, aku berkata, ingin, aku ingin sebuah keluarga yang ramai. Kalau sedang berjalan-jalan, aku iri pada suami istri yang ribut sambil mengendong anak. Mendengar cerita masa kecilmu, aku pun iri, kakek, ayah, ibu dan saudara-saudara yang kadang-kadang ribut. Keluarga yang bahagia. Bagaimana denganmu? Untuk beberapa saat di belakangku tak terdengar suara apapun, aku heran dan hendak berpaling, namun suara tertahan Jiuye pun terdengar di tengah kesunyian, seakan dengan sekuat tenaga menekan perasaan yang tak boleh diucapkan, aku juga. Perkataan itu adalah perkataan paling bagus yang ku dengar malam ini, aku pun berpaling dan tersenyum. Tiba-tiba ia kembali bertanya, Y.U.R., Huohuokubing. Apakah ia sangat baik padamu untuk sesaat aku terdiam, aku tak berani menghadapi masalah ini, tapi mau tak mau membenarkannya, dengan pelan aku mengangguk. Setelah beberapa lama, suaranya pun kembali terdengar, pulanglah. Hati-hati di jalan. Aku mendehem, lalu membuka pintu dan keluar. Ketika berbalik untuk menutup pintu, dengan sekilas aku melihat sepasang bola matanya yang hitam legam, di dalamnya kesedihan, penderitaan dan berbagai macam perasaan lain nampak bergumul, melihatnya, hatiku pun tiba-tiba penuh gelombang. Ia tak menghindari pandangan mataku, seketika itu juga, pandangan metu kami berdua saling beradu, seketika itu juga, angin bertiup dan awan berarak, samudera bergelombang tinggi. Dengan lemas tanganku yang sedang menutup pintu terkulai di samping tubuhku, akan tetapi daun pintu telah bergerak dengan sendirinya, dengan perlahan, dengan amat perlahan, sedikit demi sedikit menutup di depan mataku, wajahnya pun perlahan-lahan menghilang. Pandangan matanya yang untuk pertama kalinya berani menyambut pandangan mataku juga akhirnya terpisah dariku. Dalam sekejap, tenagaku seakan terbakar habis. Dengan lemas aku bersandar pada tembok, setelah lama, aku baru mempunyai tenaga untuk melangkah pergi. Biarkan Fang Ru menyanyikan sebuah lagu bagi kita, tapi isinya harus mengenai dia dan Li Sifu. Apakah masih Fang Ru? Seharusnya ia sudah dipanggil Nyonya Li. Semua orang berebutan berbicara tentang bagaimana Kero meramaikan kamar pengantin Fang Ru, aku tersenyum, mendengar pembicaraan mereka namun tak mendengarnya, dengan menak penuh pikiran aku berjalan kian kemari. Dengan agak menyayangkan Hang Gu berkata, kenapa kau menyuruh Li Sifu pindah rumah? Walaupun telah menikahi Fang Ru, bukankah ia masih bisa tinggal di rumah ini? Biarkan mereka berdua melewatkan hari-hari mereka dengan tenang. Kau telah mengundang Li Sifu untuk menjadi pengubah lagu, masa karena telah berhasil menikahi Fang Ru ia akan menolak bekerja untuk kita. Hal ini tak akan memengaruhi usaha rumah hiburan kita dengan asal aku berkata. Hang Gu menatapku dengan tajam selama beberapa saat, lalu bertanya, Ksiao Yeu, hari ini kau kenapa? Kenapa aku merasa bahwa kau tak lagi akrab dengan kami semua? Aku menggeleng, kedudukan Li Sifu sekarang sudah tak dapat dibandingkan dengan dahulu, di pesta perjamuan nanti pasti ada orang dari istana yang datang memberi selamat. Kau harus memperingatkan saudari-saudari kita agar tak membuat keributan. Hang Gu segera mengiakan, Dengan agak kelelahan aku bangkit, aku sudah bicara dengan Fang Ru, aku tak akan mengantarkannya keluar rumah, semua ku serahkan pada Hang Gu. Dengan agak khawatir Hang Gu menatapku, namun aku menepuk bahunya, memberi isyarat agar ia tak usah khawatir, tanpa berkata apa-apa, ia pun keluar. Fang Ru sedang didendani oleh beberapa wanita setengah bayar, pakaian pengantinnya yang merah menyala dan berikat pinggang emas terhampar di atas bangku, membuat suasana meriah. Dari balik jendela aku mendengar suara tawa berdrai-drai di dalam kamar, Nona Fang Ru benar-benar pandai memilih hari, karena kau memilih hari tahun baru, semua Nona-Nona dapat ikut bergembira. Ibu jari dan telunjuk sepasang tangan wanita setengah bayar itu membuka dan menutup, ia sedang mengepang rambut Fang Ru dengan seutas benang, Fang Ru menegakkan tubuhnya, tak bergerak-gerak, gadis yang melayaninya tertawa dan berkata, harinya dipilih oleh Fang Zhehu. Baju pengantin ini bagus sekali buatannya. Apa ini hadiah Nyonya Li? Barang-barang keluarga kerajaan memang luar biasa mewahnya. Wanita setengah bayar yang sedang merapikan baju pengantin dan hiasan rambut memujinya. Setelah rambut Fang Ru tertata rapi, ia memperhatikan dirinya dicermin, lalu berpaling dan terdengar berkata, baju ini dibelikan Xiao Yeu, Nyonya sebenarnya ingin memberiku hadiah, tapi setelah mendengar bahwa Xiao Yeu akan membelikan baju pengantin, ia berkata bahwa dirinya tak bisa mengunggulinya. Wanita setengah bayar itu berdecak kagum. Aku berbalik dan keluar dari halaman, lalu berjalan dengan perlahan ke kamarku sendiri. Hari ini benar-benar hari baik, langit cerah, awan jarang, sinar mentari hangat, rumah dihias dengan meriah, suasana penuh kegembiraan. Setelah masuk ke kamar, aku menutup pintu, lalu mengeluarkan baju pengantin loulan biru. Setelah memeluknya untuk beberapa saat, aku menghamparkannya di atas bangku. Setelah mencuci muka, aku mengeraikan rambut, lalu menyisirnya dengan sisir kayu hingga lembut. Setelah itu, aku mengepang rambut di kedua sisi kepalaku dan mengondennya di belakang kepalaku. Kulitku sudah cukup putih bersih, maka aku tak perlu memakai bedak. Aku membasai kuas dengan sedikit warna hitam, lalu menyapukannya beberapa kali. Aku tak mengambar alis panjang yang saat itu sedang popular di cangan, namun melukis alis yang bagai gunung di kejauhan. Aku mengambil lembaran gincu, lalu membasahinya. Warna gincu pun perlahan-lahan menjadi terang, sehingga bunga yang terlukis di atasnya seakan hidup kembali. Saat warnanya paling pekat, aku menarik bibirku, lalu menempelkan lembaran gincu itu di kedua pipiku. Suara musik di luar jendela mendadak terdengar nyaring, rupanya rombongan penjemput pengantin sudah datang. Aku mendengarkannya dengan seksama dan hatiku terkesiap, penuh kegembiraan yang meluap-luap. Mungkin ini adalah suara yang paling ingin didengar oleh kaum wanita, lagu yang ingin dimainkan untuk dirinya sendiri. Setelah selesai berpakaian dan memakai hiasan rambut, aku memandang diriku sendiri dicermin dan teringat pada langsi ong di padang pasir, aku tak dapat menahan diri untuk tak berputar beberapa kali di dalam kamar, gaunku terkembang bagai bunga yang mekar di tengah tiupan angin, suasana hatiku pun menjadi jauh lebih gembira. Menunggu adalah suatu hal yang paling membuat orang menderita, hatiku tergantung di udara, tak bisa naik dan tak bisa turun, tetes demi tetes air dari jam air menghantam hatiku. Setelah menatapnya tanpa berkedip untuk waktu yang lama, aku merasa bahwa air itu tak mau menetes ke bawah lagi, semakin lama semakin perlahan. Aku menggeleng-geleng dan memaksa pandangan mataku beralih dari jam air itu. Aku mencari sesuatu untuk dipandang agar pikiranku lega, aku mencari benda yang dapat ku pergunakan untuk melewakan waktu di seluruh kamar, akhirnya tanganku mengenggam seutas tali. Aku memejamkan mataku dan membuat simpul-simpul mati di sepanjang tali itu, lalu membuka mataku dan berusaha untuk mengurai simpul-simpul itu. Membuat simpul, lalu mengurainya, aku melakukannya berkali-kali dan ruangan itu pun telah menjadi temaram. Aku melemparkan tali itu, berjalan ke halaman, lalu memandangi pintu halaman. Cahaya siang sedikit demi sedikit menghilang, kegelapan akan segera tiba. Mungkin ia tak ingin menemui orang luar, maka ia tak mau datang saat hari masih terang, setelah hari gelap ia pasti akan datang. Aku berdiri di depan pintu, lalu berdiri membelakanginya, berharap dan berdoa. Para hadirin sedang minum arak kegirangan fangru, halaman sunyi senyap. Terlalu sunyi, sampai aku dapat mendengar suara hatiku sendiri terjatuh, aku tak merasakan sakit, hanya merasa bahwa keadaan semakin lama semakin gelap, sebuah lubang yang dalam nampak dengan samar-samar, sedikit demi sedikit aku tenggelam ke dalamnya, entah kapan akan terhempas ke dasarnya yang keras dan dingin. Beberapa tetesan yang sedingin es jatuh ke wajahku, tak lama kemudian, kepingan-kepingan putih yang sejernih kristal terbang berputar-putar di sekelilingku dan terjatuh. Kepingan-kepingan salju itu tak besar, jatuhnya pun tak keras, menari-nari dengan lembut ditiup angin, hendak jatuh namun malu-malu, tetapi membawa suatu kelembutan yang sulit dijelaskan. Semua diselimuti salju putih dingin yang langsung menembus hati. Aiyo, pintu terdengar didorong seseorang hingga terbuka. Untuk beberapa saat, aku tak dapat berpaling karena hatiku pedih, ternyata kebahagiaan muncul dari kesusahan, dan oleh karenanya dalam kegembiraan pun terkandung kesedihan. Dengan tenang aku berdiri untuk beberapa lama, lalu tersenyum dan berbalik. Wajahku tersenyum, namun hatiku putus asa. Dengan tak percaya aku memejamkan mataku, namun ketika aku kembali membuka mataku, huo kubing masih berada di hadapanku. Ketika pertama melihatmu, kau pun mengenakan pakaian ini, di bawah sinar bulan yang keperakan, di sisi seekor serigala yang berwarna perak, gaunmu melayang-layang, rambutmu yang hitam legam berterbangan, begitu lincah, seakan tak berasal dari dunia yang fana ini. Sebelum tahu bahwa wanita itu adalah kau, mau tak mau aku terus-menerus menatapmu, ingin melihat dari mana kau datang, dan juga akan pergi ke mana. Huo kubing tersenyum tipis. Sambil memegang kepalaku dengan sepasang tanganku, dengan perlahan aku berjongkok. Dengan kaget huo kubing memayangku. Tak usah mengurusiku, tak usah mengurusiku, dengan tak sadar aku berulang-ulang berkata pada diriku sendiri. Ia pun menarik tangannya kembali. Tanpa memperdulikan debu dan salju di atas tanah, tanpa berkata apa-apa, ia mengelar mantel bersulamnya di tanah dan duduk di sisiku, seakan hendak menemaniku dengan diam, tak peduli seberapa lamanya aku akan berjongkok. Bunga salju perlahan-lahan menumpuk di tubuh kami berdua, ia bimbang sesaat, lalu membersihkan salju yang jatuh di kepala dan tubuhku, namun aku tak bergeming, bagai sebuah patung es. Tiba-tiba ia bangkit dan masuk ke dalam rumah, tak lama kemudian ia keluar sambil membawa sebuah payung bambu, duduk di sisiku, lalu membuka payung itu. Bunga-bunga salju menari-nari dengan ringan tanpa suara, dengan hambar ia memandangi langit yang putih polos. Ksiaokian dan Ksiaotao terbang dengan susul menyusul ke halaman, Ksiaokian mendarat di hadapanku, namun Ksiaotao langsung menyambar ke kepalaku, lengan baju Huokubing mengayun dan memperlambat kecepatan terbang Ksiaotao. Ketika Ksiaotao sadar ia tak dapat menganiayaku, ia cepat-cepat berputar di udara, lalu mendarat di sisi Ksiaokian. Huokubing menangkap Ksiaotao, namun Ksiaotao cepat-cepat menghindar, dengan gusar Ksiaokian hendak mematuk Huokubing, namun dengan enteng Huokubing menghindar dan mengetuk kepala Ksiaokian, aku cuma ingin mengambil surat di kaki Ksiaotao, bukan hendak menganiayanya. Aku segera menengadah memandang Ksiaotao, benar saja, di kakinya terikat sehelai kain. Untuk beberapa lama aku bimbang, lalu membuka gulungan kain itu. Maafkan aku. Huruf-huruf berantakan yang ditulis dengan kacau itu tertera di atas gulungan kain itu. Maafkan aku. Maafkan aku. Yang ku inginkan bukan permintaan maafmu. Hatiku pedih tak terperi, aku mengigip bibirku keras-keras dan sesuatu yang manis sekaligus amis perlahan-lahan memenuhi mulutku. Aku ingin mencabik-cabik kain itu, namun tanganku terus gemetar, kain itu kecil, aku dapat dengan mudah mencabik-cabiknya. Aku melompat bangkit dan berlari ke dalam rumah, sebuah tanganku memegang kain itu, sedangkan yang sebelah lagi melemparkan barang-barang yang ada di kamar. Huo Ku Bing berdiri di ambang pintu tanpa berkata apa-apa, dengan wajah. Penang ia melihatku memporak-porandakan kamarku seperti orang gila. Gunting, di mana Gunting itu? Setelah mencari-cari di setengah kamar, aku masih belum dapat menemukannya, pandangan mataku jatuh di sebilah pisau kecil yang biasanya ku gunakan untuk mengupas buah, aku pun segera menyambarnya Huo Ku Bing tiba-tiba berseru, yur dengan enteng ia mendarat di depanku, hendak merampas pisau dalam genggamanku, tapi setelah melihatku hanya merobek-robek kain itu dengan penuh emosi, tanpa berkata apa-apa ia mundur beberapa langkah dan hanya melihatku mencabik-cabik kain itu. Dengan enteng aku mencampakan pisau itu, lalu merobek cadar dan ikat kepala mutiara yang menutupi kepalaku dengan kedua tanganku, seketika itu juga, butir-butir mutiara jatuh berserakan, jatuh dengan suara berdenting-denting di lantai, serpihan-serpihan cadar itu pun berubah menjadi kupu-kupu biru yang menari-nari di tengah tiupan angin. Aku memandangi serpihan-serpihan berwarna biru itu, tiba-tiba kemarahan dalam hatiku menghilang, dengan lemas aku berlutut di lantai, dengan metu, terbelalak aku memandang ke depan, namun tak melihat apapun. Huo Ku Wing menyingsingkan jubahnya dan duduk di ambang pintu, sepasang tangannya memeluk lututnya, dagunya bertopang di atas lututnya, matanya memandang ke lantai. Diam seperti seekor serigala yang terluka, dengan tenang berbaring di sebuah sudut sambil menjilati lukanya sendiri. Aku tak tahu sudah berapa lama aku berlutut, dengan sayup-sayup terdengar suara orang mengobrol dan tertawa, rombongan tamu yang pergi menggoda pengantin sudah kembali. Mendada aku tersadar, sambil tersenyum, aku berkata dengan riang, tadi aku hanya makan sedikit, sekarang aku lapar, aku ingin makan mie ulang tahun. Hari ini hari ulang tahunku, aku harus berbahagia. Aku ingin ganti pakaian, kau. Ia berbalik dan memunggungiku, aku melepaskan pakaian lolan itu, lalu sengaja mengenakan pakaian berwarna merah menyala. Aku tak sedih, aku tak mau bersedih, aku tak akan bersedih karena seseorang yang tak menyukaiku. Dengan hati-hati aku mengenggam pakaian biru itu, aku mengumam pada diriku sendiri, namun hatiku seakan ditusuk pisau. Peristiwa demi peristiwa saat pertama bertemu di YUEY akuan muncul di depan mataku, namun ia seakan sudah terpisah begitu jauh denganku, aku tertawa, terus tertawa, tertawa sampai sekujur tubuhku gemetar, aku mengerahkan tenaga ke tanganku dan, seret, gaunku pun robek menjadi dua bagian. Ketika mendengar suara itu huwoku bin berpaling memandangku, lalu menghela nafas dengan pelan, untuk apa, apakah ini hadiah darinya? Aku mencampakan gaun itu, lalu langsung keluar. Sambil membawa payung, huwoku bin berjalan di sisiku tanpa berkata apa-apa. Hatiku lebih dingin dari salju, aku mana takut dengan dinginnya hari ini. Aku berjalan dengan cepat, aku ingin berjalan-jalan di salju. Tanpa berkata apa-apa, ia mencampakan payung itu dengan asal, namun masih menemaniku berjalan tanpa memperdulikan salju yang turun. Aku tak ingin bertemu orang dan sengaja memilih berjalan di kegelapan, tiba-tiba ia bertanya, apakah kau bisa masak mie? Aku tertegun sesaat, lalu menjawab, tak bisa. Ia berkata, api di dapurku masih menyala, dan masih ada orang yang menungguinya, walaupun tak bisa membuat makanan utama, namun masih bisa membuat semangkut mie. Hanggu sangat hemat dalam menggunakan uang untuk membeli sandang dan pangan, setelah selesai makan malam, api di dapur harus dimatikan. Di tengah malam saat ini, entah di mana aku dapat menemukan sebuah dapur yang buka. Aku mengangguk, lalu mengikutinya, tanpa berkata apa-apa, kami berdua pun melangkah keluar halaman di tengah kegelapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!